Intro Halo guys, yo sendiri disini Ini adalah Redmi 6 Yang barusan saya beli Dengan harga di bawah 2 jutaan Pada kesempatan kali ini, kita akan unboxing Redmi 6 ini Yuk, sama-sama kita unboxing Oke guys, inilah bentuk dari Kotak Redmi 6 tersebut Ini resmi Dari garansi TAM Bagian belakangnya seperti ini Kita fokuskan Redmi 6, dual SIM, dual standby LTE, LTE, WC, DMA, GSM Di belakangnya ada 2 kamera 12MP dan 5MP Processornya octa-core Layarnya 5,45 inch Dan sensor sidik jari Black Diproduksi oleh Nusa Persada TBK Batam guys PT ERAJAYA Suasembada Dibuat di Indonesia Jadi ini resmi guys Resmi garansi TAM Oke, langsung saja kita buka Buka saja di dalamnya Ini bentuknya guys Kita taruh ke sini Kita taruh apinya dulu Kita lihat pada yang di dalamnya Pertama ada ini Buku petunjuk manual Berbahasa Indonesia Kita taruh ke sini Lalu ada kabel USB Warna putih Dan Masih charger biasa Bium type C Lalu Ada chargernya Ini ampere nya 1000 ampere 1000 mili ampere Jadi kalau Belum mendukung fast charging guys Terus ini dulu Lalu ada Sim injektor nya Jadi itu saja yang di dalam kotaknya Lalu ini HP nya guys Kita ambil warna black Warna hitam Ada disininya Jangan memungkak perangkat ini Ada peringatan Dibuat di Indonesia Ini lah bentuknya guys Layarnya 5,45 inch Ini ada lubang mic Charging nya Dapat headset Kameranya ada 2 Di depan ada juga Ada sensor nya Ada sensor sidik jari juga guys Jadi HP nya Saya beli 1.600.000 Sudah lengkap semuanya Ada sensor sidik jari Ada sensor sidik jari Jadi lengkap guys Sekarang coba kita Hidupkan Kita tunggu PPL pasat Nah sudah hidup Ini tampilan Awalnya guys Ini sudah Android Oreo guys Sudah oreo Dan Mi i global Redmi i 9 RAM nya 3 GB Dan internal 32 GB Jadi HP di bawah 2 jutaan 1.600.000 Sudah miliki RAM 3 GB Dan internal 32 GB Satu yang Sangat main lah guys Mantap Tampilannya ini bisa di upgrade nantinya guys Jadi layarnya ini 2 Eh 5,45 inch Kita coba kameranya guys Kameranya Bersih guys Journey Kameranya guys Kepin cahaya cukup Jadi main guys Lebih bagus Dari 6R Surah sana guys Lalu Smooth Mboot Lancar jaya guys Jadi Mantap HP nya guys Kita bandingkan dengan Redmi 5 plus Hampir-hampir sama Desainnya Membesaran Redmi 5 plus Desainnya Layarnya pun Tombolnya Disini Mari lihat Tombolnya Hampir sama Dengan Mi 5 plus guys Sama-sama Di dalam layar Ini Sama Tombol Home nya Sama Di dalam layar Tidak Disini Biasanya Hampir orang disini Tapi di dalam layar Jadi Semuanya Keren guys Mantap Jadi Ini saya beli Seharga 1.600.000 Dan banyak bonusnya Dapat Anti gores Dapat Ini guys Dan Headset Ini saya beli Di Toko nya Langsung Di Konter Mantap Terdekat Kalau beli Di online Kemungkinan Lebih murah Dan banyak juga Plus-plus nya Sama dengan ini Ini Redmi 5 plus ini Saya beli Di Sopi Dulu guys Waktu Pertama keluar Dua hari Sampai Dari Jakarta Guys Saya Berlokasi Di Sumatera Barat Ini Saya beli Dulu 2.200.000 Lebih Guys Ini Cuma 1.650.000 Bisa menjadi Inspirasi Bagi Tuan Teman Yang Akan Membeli Android Di Bawah 2.000.000 Tadi Saya Beli Dengan Harga 1.650.000 Rupiah Di Online Mungkin Lebih murah Lagi Ini Langsung Saya Beli Di Konter HP Terdekat Jadi Semoga Bermanfaat Sekali lagi Saya ingatkan Kliklah Tombol Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Tidak 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 Ruginya Teman Teman Semua Untuk Klik Tombol Subscribe Yang Sudah Subscribe Saya Doakan Semoga Rezekinya Berlimpah Dan Panyak Umur Banyak Maaf Kalau Ada Salah Kata Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Altyazı Altyazı